Intro Diduga salah injak pedal gas saat mengeram, mobil jenis city car terjun ke sungai. Hindari koldiesel bermuatan semen, rek musuh terprosok ke persawahan. Terlibat laka karambol, dua truk dan satu pemotor di Jalan Raya Kelurahan Sobo, Banyuwangi. Intro Mengawali informasi yang pertama, pemirsa diduga salah injak pedal gas saat mengeram sebuah mobil berisi satu keluarga di Kelurahan Banjar, Sari Banyuwangi. Terjun bebas ke dalam sungai pada selasa malam. Sebelum terjun ke sungai, kendaraan juga sempat menabrak pengendara sepeda motor yang melintas hingga mengakibatkan korban patah tulang. Beruntung, sang sopir dan dua penumpang yang salah satunya masih balita berhasil selamat dari insiden ini. Pemirsa sebuah mobil berisi satu keluarga terjun bebas ke dalam sungai sedalam lima meter di tepi Jalan Raya Ijen, Kelurahan Banjar, Sari Banyuwangi pada selasa malam. Beruntung, sopir dan dua orang penumpang yang ada di dalam kendaraan berhasil selamat dari insiden kecelakaan ini. Hanya saja sebelum terjun ke dalam sungai, mobil putih yang hilang kendali ini sempat menabrak satu pengendara sepeda motor yang melintas dari arah timur ke barat. Hingga mengakibatkan korban mengalami patah tulang kaki. Pengendara sepeda motor yang terluka ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga untuk diberikan pertolongan. Sementara, sang sopir mobil putih bernama Suliono bersama anak dan cucunya yang masih balita juga langsung dievakuasi oleh warga dari kendaraannya yang ringsek di dasar sungai. Kecelakaan ini terjadi saat mobil hendak keluar dari gang perumahan menuju Jalan Raya. Diduga seolah menginjak pedal gas saat melakukan pengereman. Kendaraan metik ini pun langsung hilang kendali, menyeberang Jalan Raya hingga akhirnya tercebur ke dalam sungai yang ada di selatan Jalan Raya. Proses evakuasi kendaraan ini tidak mudah dilakukan. Dua kendaraan jeep harus dikerahkan petugas kepolisian untuk menarik kendaraan yang ada di dalam jurang. Setelah satu jam lamanya kendaraan yang belum genap berusia satu bulan dibeli oleh pemiliknya, akhirnya berhasil terevakuasi dari dasar sungai. Katanya sih keluar dari rumah, mau keluar, gak tahu gimana ceritanya itu langsung ke jurang. Tadi semua ketahuan saya itu ada sepeda motor, sepeda motor, terus ada korbannya juga. Tadi saya lihat itu patah kaki, patah tulang. Kemungkinan masih sehat cuma ada, ini mungkin tidak ternas. Luka lancat mas ya. Guna proses penyelidikan, mobil dan satu unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan, langsung dievakuasi ke kantor unit lakalantas mapol resta Banyuwangi. Kasus terceburnya mobil ke dalam sungai ini masih dalam tahap penyelidikan pihak Satlantas Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa lantaran menghindari kol diesel yang bermuatan material semen. Sebuah truk pusu terperosok ke sawah sedalam 1 meter. Beruntungnya saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja kerugian material yang dia alami dari pihak truk pusu. Pemirsa inilah truk pusu tanpa muatan dengan nopol E8397BA yang terperosok ke dalam sawah sedalam 1 meter. Di jalan Keihaji Imam Bahri, masuk Dosun Kopen, desa Genteng Kulon, kecamatan Genteng pada Rabu Siang. Truk pusu tersebut disopiri oleh Wiji, warga kecamatan Serono. Awalnya truk yang dikendarainya melaju dari arah barat ke timur. Dengan arah berlawanan, di depannya ada kol diesel yang penuh dengan membawa material semen. Truk pusu yang disopiri Wiji tersebut berniat untuk mendahuli kol diesel hingga masuk ke bau jalan dengan bersamaan kol diesel tersebut berbelok kanan secara tiba-tiba. Bermula truk pusu sudah memberi aba-aba yakni klakson dengan keras lantaran sopir kol diesel sudah dalam kondisi tua, diduga tidak mendengar. Sopir kol diesel tersebut tetap saja berbelok kanan tanpa menghiraukan truk pusu yang sudah mau mendahuluinya. Karena jarak terlalu dekat, sopir truk pusu berinisiatif membelokkan kemudinya ke arah kanan jalan. Tidak ingin terjadi hal yang lebih parah, hingga truk pusu tersebut terperosok ke dalam sawah sedalam 1 meter. Jangan lantaran sopir Menurut saya, masih 11 masa, saya masuk ke dalam jalan-jalan kanan. Satu jam setelah kejadian tersebut, truk Foso dapat dievakuasi dengan dibantu warga dan pengendara yang melintas. Meskipun sempat buka tutup jalan dan membuat kemacetan, namun proses evakuasi selesai. Aktivitas pengendara kembali lancar. Yamaha N-Meg beruntun dengan truk Mitsubishi Foso pada selasa sore kemarin, hingga mengakibatkan pengendara motor mengalami luka-luka. Pemirsa peristiwa kejadian laka lantas tersebut melibatkan antara dua kendaraan roda dua, sepeda motor jenis Honda Mega Pro, Bernopol P3209SB, dan Yamaha N-Meg bernopol DK6040FBS. Beruntun dengan kendaraan truk Izuzu Foso Mitsubishi bernopol P8474W. Lebih tepatnya lokasi kejadian laka lantas di Lejen S-Parman di depan dealer auto 2000 masuk kelurahan Sobo, kota Banyuwangi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sepeda motor Mega Pro dikemudikan Bayu Syaputra, warga asal kelurahan Pakis Jalio, mengalami luka lecet di kaki kanan. Sedangkan pengendara lain, pengembudi Yamaha N-Meg Pauji, mengalami retak bahu sebelah kiri, dan Widiawati mengalami patah tulang tangan kanan. Keduanya merupakan warga asal Karangbendo, kecamatan Rogo Jampi. Kanit Kamsel Polresta Banyuwangi, Ibda Wahid Hashim menyampaikan, kronologi kejadian berawal dari kendaraan truk Isuzu bernopol P9364VB, dikemudikan Toyan melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di TKP tiba-tiba putar balik ke arah utara, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan, melaju dua kendaraan Mega Pro dan Yamaha N-Meg langsung berhenti setelah melihat di depan ada kendaraan lain truk Isuzu sedang putar balik. Selanjutnya disusul dari belakang kedua kendaraan roda dua melaju truk Mitsubishi Fuso, dikemudikan Ferry Rian Hidayat, warga asal Kabupaten Jember, karena jarak yang terlalu dekat tidak bisa terhindarkan. Hingga akhirnya, dua sepeda motor terdorong ke depan. Terlalu terjadi kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. TKP adalah di jalan nasional, tepatnya di depan dealer Toyota 2000, masuk Puluran Sobo, Kejamatan Kabupaten Banyuwangi. Di mana dari kecelakaan tersebut, kita sampaikan ada merupakan kecelakaan beruntun yang meliputi dari kendaraan roda dua, yaitu antara kendaraan Mega Pro dan kendaraan Yamaha N-Meg, dan juga kendaraan roda enam, yaitu Isuzu Truck dan juga Mitsubishi Fuso. Jadi, kecelakaan tersebut mengakibkan luka-luka kepada pemendara sepeda motor, di mana data dari kendaraan adalah kendaraan Mega Pro oleh saudara Bayu Saputra, yang merupakan warga dari wilayah Sumberjo, Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya, pengendara N-Meg adalah saudara Pauji, daerah Roko Jambi, Kecamatan Roko Jambi, dan berbuncangan dengan Mitjiawati, yaitu warga Roko Jambi juga. Untuk selanjutnya, dari pengendara truck Mitsubishi Fuso adalah saudara Ferry, warga Buger Kabupaten Jember, dan yang terakhir adalah pengemudi truck Isuzu adalah saudara Toyan. Di mana dari korban tersebut, saudara Bayu Saputra, pengendaraan dari Mega Pro mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri. Untuk selanjutnya, saudara Puji, pengendara dari motor N-Meg mengalami luka retak bahu sebelah kiri, dan penumpangnya, apa yang dikucing adalah Mitjiawati, mengalami luka peta tulang pada tangan sebelah kanan. Untuk pengemudi truck dan Fuso, Alhamdulillah tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi, dapat kita sampaikan bahwa kecelakaan itu bermula dari pengemudi kendaraan truck Isuzu yang melaju dari arah utara, dan hendak berbelok ke kanan berbalik arah ke utara. Jadi, pada saat kejadian, itu dari arah selatan ada pengendara kendaraan bermotor Yamaha N-Meg dan Mega Pro, sehingga mereka mengurangi laju kendaraannya dan berhenti memberikan kesempatan kepada pengemudi dari kendaraan truck tersebut, truck Isuzu, sehingga disusul dari belakang, di belakang sepeda motor ada kendaraan truck, kendaraan truck yang dikemudikan oleh saudara Ferry Rian. Akibat kejadian laka beruntun itu, selain kerugian material kerusakan pada kendaraan yang terlibat, tiga orang korban mengalami luka cukup parah dan dilarikan ke RSUD Belambangan. Namun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah, dan semua kendaraan diamankan di pos lantas Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!